Halo para permisa, balik lagi di channel Handmade. Setelah beberapa belakangan ini, kami tidak pernah mengupload video lagi karena beberapa kesibukan. Jadi kami mohon maaf kepada kalian dan kami berjanji untuk memberikan selalu motivasi atau pengetahuan-pengetahuan yang lebih kepada kalian di video-video selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat video ini dan mengedit paket data kalian, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian keadaan zaman kali juga berdasarkan ramalan Bhagawata Purana. Nah, bagi kalian yang belum tahu Bhagawata Purana itu apa, Bhagawata Purana adalah cerita setelah terjadinya perang Mahabharata atau setelah perang di Guru Kesetra. Kemudian lahirlah putra dari Krishna dan putra dari Arjuna. Maka cerita dari anak-anaknya dimasukkan ke dalam Bhagawata Purana. Nah, berikut ini ciri-ciri keadaan di zaman kali juga berdasarkan ramalan Bhagawata Purana yang tentu kalian sudah bisa rasakan di zaman saat ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut bagi kalian yang baru masuk ke channel ini atau kalian yang sudah berkecimpung beberapa kali di video ini, silahkan tekan tombol subscribe karena kita akan membagikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada kalian. So, jangan ragu untuk klik tombol subscribe-nya kalau enggak retak tulang kalian. Bercanda teman-teman. So, langsung saja kita mulai setelah yang satu ini. Putra Resiwiyasa memberikan ilustrasi keadaan yang akan terjadi di zaman kali juga kepada Maharaja Prakasit atau cucu Arjuna dan beberapa resi yang menghadiri pengajaran Sang Resi Suka. Percakapan Sang Resi kepada hadiran di sana terjadi pada awal zaman kali juga yang di mana zaman kali juga itu dimulai pada saat Sri Krishna sudah meninggalkan permainan rohaninya di dunia yaitu pada tanggal 17 atau 18 Februari 3.102 sebelum Masehi. Jadi, perlu kalian ketahui, saat ini kita sudah memasuki usia zaman kali juga ke 5.121 tahun dari total usia zaman kali juga yaitu 432.000 tahun lamanya. Saat zaman kali juga akan berakhir, maka Wisnu akan turun dalam Lilionya sebagai Awatara Kalki. Nah, kira-kira totalnya berapa tahun lagi ya zaman kali juga akan berakhir? Apakah kita masih hidup atau kita sudah berinkarnasi? So, kita tidak tahu masa depan. So, mari kita lanjut lagi. Nah, berikut ini ciri-ciri keadaan di zaman kali juga berdasarkan Ramalan Bhagavata Purana. Yang pertama, kemudian Wahai Raja, agama, kebenaran, kebersihan, toleransi, belas kasihan, dan lamanya kehidupan, kekuatan fisik, dan ingatan, semua akan berkurang hari demi hari karena pengaruh kuatnya zaman kali. Selanjutnya, di zaman kali juga, kekayaan akan dianggap sebagai pertanda kelahiran yang baik. Perilaku yang baik dan kualitas yang baik. Hukum dan keadilan akan diterapkan hanya berdasarkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, pria dan wanita akan hidup bersama hanya karena daya tarik dari luar. Dan kesuksesan dalam bisnis akan tergantung pada tipu daya muslihat. Wanita dan pria akan dinilai berdasarkan keahlian seseorang itu dalam berhubungan seks. Dan seorang akan dikenal sebagai brahmana hanya karena ia memakai tali suci. Selanjutnya, posisi spiritual seseorang dilihat hanya berdasarkan simbol-simbol di luar. Dan atas dasar yang sama, orang akan berganti keyakinan ke agama satu ke agama yang lainnya. Kecakapan seseorang akan dipertanyakan secara serius jika ia tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Dan orang yang sangat pintar dalam permainan kata-kata akan dipandang sebagai sarjana terpelajar. Oke selanjutnya, seseorang akan dinilai tidak suci jika dia tidak mempunyai uang. Dan kemunafikan akan diterima sebagai kebajikan. Pernikahan akan diatur hanya dengan persetujuan lisan. Dan seseorang akan berpikir dia pantas untuk tampil di depan umum jika dia sudah mandi. Selanjutnya, tempat suci akan dianggap tidak lebih dari tempat penampungan air yang terletak di kejauhan. Dan keindahan akan dianggap tergantung pada gaya rambut seseorang. Mengisi perut akan menjadi tujuan hidup. Dan orang yang berani berkata-kata akan diterima sebagai orang yang benar. Dia yang dapat memelihara keluarga akan dianggap sebagai orang yang ahli. Dan prinsip-prinsip agama hanya akan dipatuhi demi reputasi belaka. Nah disini aku mau jeda dulu. Ada kata-kata yang menarik. Prinsip-prinsip agama hanya akan dipatuhi demi reputasi belaka. Apakah kalian sudah merasakan di zaman kali ini? Jika kalian sudah merasakan berarti kalian sudah memasuki zaman kali juga ini. So saranku bagi kalian yang sedang menonton video ini, Tolong resapi, baca, dan pahami, dan rasakan apa saja hal-hal yang sudah terjadi Dengan kalimat-kalimat berikut ini. Agar aku gak banyak bacot disini teman-teman. Dan selanjutnya, berikut ini ciri-ciri yang sudah terjadi atau yang akan terjadi di zaman kali juga. Warga akan sangat menderita karena cuaca dingin, angin, panas, hujan, dan salju. Mereka akan tersiksa lebih lanjut oleh pertengkaran, kelaparan, kehausan, penyakit, dan kecemasan parah. Selanjutnya, durasi maksimum kehidupan manusia di zaman kali juga akan menjadi 50 tahun. Dan pada saat zaman kali berakhir, tubuh semua makhluk akan sangat mengecil ukurannya. Dan prinsip-prinsip agama mengikuti warna serama akan hancur. Jalan wedah akan sepenuhnya dilupakan dalam masyarakat manusia. Dan apa yang disebut agama, sebagian besar bersifat atestik. Raja-raja sebagian besar akan menjadi pencuri. Pekerjaan manusia adalah mencuri, berbohong, dan melakukan kekerasan yang tidak perlu. Dan semua kelas sosial akan dikurangi ke level sudra. Sapi akan menjadi seperti kambing. Pertapa rohani tidak akan berbeda dari seorang berumah tangga. Sebagian besar tanaman akan berukuran kecil. Dan semua pohon akan tampak seperti pohon kerdir. Awan akan penuh kilat. Rumah-rumah akan tanpa keselarasan. Dan semua manusia akan menjadi seperti keledai. Pada saat itu, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa akan muncul di bumi. Bertindak dengan kekuatan kebaikan spiritual murni. Dia akan menyelamatkan agama abadi. Nah, seperti itulah yang terjadi di zaman Kali Yuga. Meskipun zaman Kali Yuga sangat gelap dan manusia memiliki usaha hidup yang sangat singkat, Maka dalam Weda juga sudah memberikan solusi bagi umat di zaman sekarang ini. Yaitu dengan mengutamakan pengucapan nama suci Tuhan atau Japo. Dan berdharma. Hal yang sama dapat kita temukan pada ajaran agama lainnya juga. Bahwa rahasia zaman Kali Yuga adalah mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Dan pada zaman Kali Yuga saat ini, bukan dengan cara lain untuk mencapai keinsapan diri, selain dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Mengucapkan nama suci Tuhan. Mengucapkan nama suci Tuhan. Nah, perlu kalian ketahui, untuk menyelamatkan diri kalian dari ikatan zaman Kali Yuga ini, yaitu dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Dan pada zaman Kerta Yuga, Tapalah yang merupakan kebaikan paling utama. Dan di zaman Dua Pare disebut, Yatnya lah yang paling utama. Dan di zaman Kali Yuga ini, Dharma lah yang paling utama. Dan ini disampaikan dalam Menawa Dharma Sastra 1.86. Jadi, kita memiliki tiga kewajiban. Yang pertama adalah Tapa. Yang kedua adalah Yatnya. Dan yang ketiga adalah Dharma. Tapa contohnya adalah menahan diri untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak lain-lainnya. Sedangkan Yatnya adalah melakukan persembahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Dharma. Dharma adalah melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita, kepada tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup. Dan yang keempat adalah selalu ingat kepada Tuhan. Selalu menyebut Tuhan, dan selalu berbakti kepadanya. Jadi, sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah untuk kalian mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Kami dari channel Handmade mengucapkan, semoga kalian mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat-sangat kalian inginkan, dan berguna untuk banyak masyarakat. Kami dari Handmade lagi sekali mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!